Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Atau buku paket yang ada di sekolah Yang dari sekolah ya anak-anak Yang pertama adalah Apa tadi? Memahami iman kepada Allah Iman Yang pertama pengertian iman Secara herfiah Iman adalah yakin Atau percaya Sedangkan menurut istilah Iman yaitu meyakini dan mempercayai Sepenuh hati Mengucapkan dengan lisan Dan membuktikannya melalui perbuatan Ibu ulang lagi Iman secara istilah artinya Meyakini dan mempercayai Sepenuh hati Mengucapkan dengan lisan dan membuktikannya Dalam perbuatan Dalam hal ini kita bicara mengenai iman kepada Allah Berarti Bila kita dikatakan iman kepada Allah Kita bisa dikatakan iman kepada Allah Ketika sudah melakukan Tiga hal tadi Yang pertama adalah Apa tadi? Meyakini Sebenarnya sepenuh hati Yang kedua Mengucapkan Dengan secara lisan Ya Karena Secara lisan seperti apa Bu? Karena kita sudah dilahirkan dari orang tua yang beragama muslim Maka kita di setiap sholat Kita sudah mengucapkan yang namanya dua kalimat sahadat Betul ya? Sedangkan untuk saudara kita Yang terlahir Dari orang tua yang non muslim Pada saat beliau beranjat dewasa Dan ingin masuk islam Maka ia diwajibkan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat Betul ya? Nah Itu untuk membuktikan keimanannya Selanjutnya Membuktikan dalam perbuatan Baik yang mu'allah maupun kita Seperti kita Yang dari awal sudah beragama muslim Diwajibkan untuk membuktikan keimanan kita Dengan perbuatan kita Ya itu apa? Dengan menjalankan perintah Allah Baik itu sholat, kuasa, zakat Ya haji bila mampu Itu semua Kita buktikan untuk Kita lakukan untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Dan juga menjauhi larangannya Ya tuan-anakku sekalian Jika kita mengaku beriman Tapi kita sudah mengucapkan Kita sudah meyakini Tapi kita tidak melakukan Tidak membuktikan keimanan kita dengan perbuatan Maka itu belum dikatakan sempurna iman Iman harus tertanam dengan benar pada diri seseorang Sebab jika iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak tertanam dengan benar Maka kekeliruan ini akan berlanjut terhadap keimanan kepada malaikat Kitab, Rasul, Hari Kiamat, serta kodak dan kodak Allah subhanahu wa ta'ala Dalam firmannya Allah Pada Quran Surat An-Nisa ayat 136 Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Dan kepada kitabnya Utamanya Al-Quran Yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya Serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya Barang siapa ingkar kepada Allah Malaikat-malaikatnya Kitab-kitabnya Rasul-Rasulnya Dan hari kemudian Maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh Keimanan seseorang bisa naik, bisa turun, bisa tebal, bisa tipis Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah adalah Dengan memahami nama-namanya Yang baik dan indah Yang kita sering dengar namanya Atau kita sebut dengan Asma'ul Husna Kita lanjut di pembahasan selanjutnya Yaitu tentang Asma'ul Husna Asma'ul Husna Sebelum kita lanjut Kita Apa? Kita jalan lebih lanjut Pengertian Asma'ul Husna dulu ya Asma'ul Husna terdiri dari dua kata Yang pertama adalah Asma Yang kedua adalah Husna Asma artinya nama Sedangkan Husna adalah baik Jadi bisa Kita simpulkan ya Asma'ul Husna merupakan nama-nama Allah Yang baik Sesuai dengan bukti keagungannya Sesuai dengan firmannya Pada Quran Surat Al-A'raf ayat 180 Dan Allah memiliki Asma'ul Husna Nama-nama yang terbaik Maka bermohonlah kepadanya Dengan menyebut Asma'ul Husna itu Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahatikan nama-namanya Mereka telah akan mendapat balasan Kepada apa yang telah mereka kerjakan Rasulullah SAW Menjelaskan Bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Yang baik Ada Dan berjumlah 99 Barang siapa menghafalkannya Maka Allah akan memaksukkannya Kedalam surganya Nah anak-anak Dari Firman Allah tersebut Yang ada di atas tadi Yang ibu bacakan tadi Kita bisa ambil kesimpulan juga Bahwa tidak ada salahnya Untuk kita ketika sebelum berdoa Kita sanjung-sanjung dulu Allah punya nama baik itu ya Karena kita pun jangankan Allah Manusia saja Bila disanjung-sanjung senang Apalagi Allah Yang kalian sanjung Dan tidak ada salahnya pula Dan merupakan hal baik bagi kita Jika kita menghafalkan Ke 99 nama Allah yang baik tersebut Namun pada kesempatan kali ini Pada bab 1 kali ini Di pendidikan agama Islam Kita tidak membahas semua 99 nama Allah yang baik tersebut Kita fokuskan pada 4 4 Asma'ul Husna Yang pertama adalah Al-Alim Yang kedua adalah Al-Khabir Yang ketiga adalah Yang keempat adalah Al-Bashir Kita mulai dari yang pertama Yaitu Al-Alim Al-Alim artinya Maha mengetahui Allah SWT Maha mengetahui Apa yang tampak Dan tidak tampak Artinya yang tampak Maupun yang gak Pengetahuan Allah Tidak terbatas Baik ruang dan waktu Bahkan segala kejadian Yang akan terjadipun Allah sudah mengetahui Dengan kata lain Pengetahuan Allah Sangat luas Dan luar biasa Bukan Agar lebih yakin Perhatikan Quran Surat Al-An'am Ayat 59 Yang artinya Dan pada sisi Allah Kunci-kunci Semua yang gaib Tidak ada yang mengetahui Kecuali dia sendiri Dan dia mengetahui Apa yang ada Di darat Dan di laut Tidak ada Sehelai daun pun Yang jatuh Melainkan Dia mengetahuinya Dan tidak jatuh Sebutir Biji pun Dalam kegelapan bumi Dan tidak pula Sesuatu yang basah Atau yang kering Melainkan tertulis Dalam kitab yang nyata Yaitu Laumah Subhanallah luar biasa Anak-anak perlu kalian Ketahui ya Jadi Dengan kita mengetahui Satu nama baik Allah Tadi Al-Alim Kita Sudah pasti Tidak perlu Merahukan lagi Akan pengetahuan Allah Jadi tidak usah khawatir Ya Tidak usah khawatir Misalkan Kita mau berbuat baik Tanpa kalian Kawar-kawarkan Allah sudah mengetahui Luar biasa Perlu kalian ketahui Anak-anak Allah menyuruh kita Untuk menggali ilmu Sebanyak-banyaknya Agar kita dapat Mengetahui Segala apa yang ada Di langit Dan maupun di bumi Dengan demikian Kita bisa Bersyukur Dan bersyukur Kepada Allah Sesungguhnya Allah sangat menyukai Orang-orang yang mencari ilmu Dan mengamalkannya Perlaku yang dapat Diwujudkan Dalam menyakini Sifat Allah Al-Alim Yaitu Kita terus-terusan Kita terus-terusan Kita terus-terusan Mencari ilmu Ya Dengan cara belajar Dan merenungi ciptaannya Tapi ingat Janganlah sampai Kita merasa Paling pandai Tirulah ilmu padi Semakin berisi Semakin merenung Kita lanjut Ke yang kedua Yaitu Al-Kabir Al-Kabir Artinya Maha Waspada Maha teliti Allah mengetahui Perkara yang tersembunyi Allah menciptakan Milyaran makhluk Dengan berbagai ragamnya Semuanya Diketahui oleh Allah Dengan detail Penuh kecamatan Dan kewaspadaan Artinya Allah tidak ngawur Menciptakan itu semua Semua sudah diperhitungkan oleh Allah Jadi jangan khawatir ya Baik secara lahir Maipun batin Tidak ada satu penciptaan Allah Yang salah sasaran Ya Ini menandakan Bahwa Allah Menghawas pada Allah dapat mengetahui Secara detail Apa yang dikerjakan Makhluknya Ya Tidak perlu ada Jika Tidak perlu ada Kekhawatiran Dalam diri kita Karena Allah sudah Menciptakan semuanya Dengan perhitungan yang Pas Perhitungan yang sempurna Detail Dan teliti Dalam Quran Surat At-Tawbah Ayat 16 Allah berfirman Wallahu khabirun bima ta'amalun Dan Allah maha teliti Terhadap apa yang Kamu kerjakan Melalui Asma'ul husna Al-khabir ini Juga kita dapat Wujudkan Dengan Kita tidak Tidak boleh Cobo dalam Melakukan hal Sesuatu Tidak boleh Hanya dipikirkan Enaknya saja Tidak boleh Tapi juga dipikirkan Dampaknya terhadap diri sendiri Kepada orang lain Dan lingkungan Seperti apa Harus dicermati Tidak boleh Asal Kita harus Waspada Dan cermat Dalam melakukan Kegiatan Baik di sekolah Di rumah Maupun di tempat Yang lainnya Orang yang waspada Akan mendapatkan Hasil yang maksimal Terima kasih kerana menonton!